Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi line error tidak bisa mengirim pesan Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke, langsung saja kita masuk ke videonya Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya yaitu tutorial bagaimana cara menonaktifkan kunci kode sandi di line dan untuk videonya kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke tutorialnya Jadi, kalau kalian tidak bisa mengirim pesan di aplikasi lain melalui aplikasi lain kalian bisa coba beberapa langkah yang ada di video ini ya, teman-teman Jadi, yang pertama kalian bisa pastikan sinyal internet ataupun sinyal jaringan kalian itu dalam keadaan baik ataupun kencang ya Jadi, untuk kalian yang mungkin masih menggunakan data seluler Kalau dirasa sinyalnya kurang baik, kalian bisa coba alihkan sementara dengan menggunakan jaringan wifi atau mungkin sebaliknya Dan kemudian cara yang berikutnya Di sini kalian bisa coba hubungi lawan bicara kalian untuk mematikan fitur filter pesan pada aplikasi lain miliknya Jadi, kalian minta lawan bicara kalian itu untuk mematikan fitur filter pesannya ya Barangkali di situ, lawan bicara kalian telah mengaktifkan fitur tersebut Sehingga kalian tidak bisa mengirim pesan ke lawan bicara kalian itu Oke, yang selanjutnya kalian bisa coba dengan mengupdate aplikasi lain dan juga perangkat ke versi terbaru Nah, jadi kalian bisa coba update aplikasinya melalui Google Play Store Nah, kalian cari aja aplikasi lain melalui menu telusuri kolom pencarian di sini Dan nanti kalian klik aja tombol update di bagian ini ya Biasanya kalau ada update pembaruan yang tersedia, di sini akan muncul lulisan update Kalian klik aja di situ untuk memperbarui aplikasi lain kalian ke versi terbaru Dan juga untuk perangkat sendiri, caranya kalian tinggal buka menu setting atau pengaturan HP-nya Dan nanti kalian scroll aja ke bawah, kalian cari di bagian pembaruan perangkat lunaknya Nanti di sini kalian pilih aja undul dan install Ketika ada pembaruan perangkat lunak yang tersedia, di sini akan muncul tulisan unduh Nah, kalian klik aja di situ untuk memperbarui perangkat kalian ke versi yang terbaru Kalau sudah, langkah yang berikutnya kalian bisa lakukan dengan cara memulai ulang Ataupun merestart ponsel yang kalian gunakan Supaya nanti ketika HP kalian menyala kembali, semua akan dimulai dari awal ya Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi di aplikasi itu biasa akan teratasi Dan kalau masih belum bisa juga, cara yang terakhir kalian bisa langsung install ulang aplikasi lainnya Jadi, kalian nanti hapus aja dulu instalasi lain yang sebelumnya sudah terpasang Kemudian, nanti kalian bisa install ulang melalui aplikasi Google Play Store-nya Jadi, caranya seperti itu ya teman-teman Untuk mengatasi aplikasi lain di HP kalian yang error tidak bisa untuk mengirim pesan Mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat Selamat mencoba